Tanggal 9 Maret merupakan peringatan Hari Musik Nasional. Selain menggelar berbagai konser, rupanya peringatan tersebut juga bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Seperti yang dilakukan Ujo dan Tika Panggabean. Kedua anggota Project Pop ini melakukan kolaborasi bersama beberapa artis lain sebagai bentuk penghargaan terhadap musisi tanah air yang telah meramaikan industri musik di Indonesia. Kita tuh kan penyiar-penyiar pagi. Dalam satu gedung di ADT Warman 71 itu ada empat radio. Adalah ide. Gimana buat idenya? Jadi idenya tuh dari Anggun. Jadi konsepnya ada lima lagu. Tapi tidak lima lagu. Lima atau empat sih? Rasanya lima ya. Tapi gini, di lima lagu itu tidak. Mungkin ada yang bagiannya hanya sedikit banget. Ada yang chorusnya aja. Seperti apa? Lebih ke mashup ya? Betul. Menggambungkan seperti layaknya akhirnya jadi kayak lagu baru. Tapi kita meng-covernya. Kita excited. Excited banget. Karena gini, sehari-hari sebagai penyiar itu kita gak jauh dan dekat sekali dengan musik Indonesia. Pendengar-pendengar kita juga kita kasih banyak sekali lagu-lagu Indonesia. Jadi ketika ada yang namanya hari musik nasional, kayaknya ini ya waktunya kita untuk membagi kebahagiaan itu mengapresiasi musik Indonesia. Jadi kan kalau tiap pagi kita mengantarkan informasi, menemani mereka di jalan, itu dengan musik salah satunya. Mungkin ide dari Panitia ini. Panitia ini. Ya, which is dari K4 Radio. Gimana kalau si penyiarnya sekarang yang harus nyanyi, meng-cover lagu yang selama ini mereka putar. Beberapa nama besar seperti Indy Barents, Nikta Gina, Desta, Asriwlas, Ninoran, dan Rizki Kinos terpilih untuk ikut menyumbangkan suara mereka dalam proyek Tribute ini. Melihat latar belakang mereka yang sebagian bukan berasal dari dunia tarik suara, lalu apakah hasil yang didapatkan sudah cukup memuaskan dan sesuai dengan ekspektasi. Kalau aku sih jujur seru dan aku terkejut ya, terkejut suara mereka unik-unik. Jadi gini, kalau Indy sendiri sebenarnya bisa kok bernyanyi. Jadi dari dulu saya berkeman dengan Indy, di beberapa acara kita pernah ada di musikal, di mana Indy memang bisa bernyanyi. Nah justru Asri dan Gina itu memberikan warna tersendiri di kolaborasi ini. Dan betul loh, Asri itu bisa nyanyi, dan emang gak aneh, dia tuh orangnya seniman kan, dia seniman. Nah kalau Gina tuh dengan suaranya yang desibelnya tinggi itu memberi nuansa yang berbeda aja. Akan terkejut lah makanya gini, saya gak bilang bagus tapi unik. Asri!